hai oke assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada terima kasih sudah mengunjungi channel ini semoga anda sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya menjadi projek kali ini saya ingin sharing mengenai permasalahan penyebab dan solusinya ya pada motor yama nmax sebenarnya bukan motor nmax saja ini hanya contoh saja yaitu bisa pada semua motor matic apalagi yang tidak punya engkolan ya ini ketika kita kontak on ini kita coba kontak on nah ini kalau di kontak on ini nyala ya kita lihat namun permasalahannya itu ada pada ini ketika kita akan setel bahas starter atau Kickstarter apa kita coba starter kita coba lihat eh speedometer nah tuh speedometernya dia ngerestart ya ngerestart mati tuh ngerestart mati nah ini kita coba lagi kita coba tekan lagi tombol starter sambil kita lihat di yang speedometer nah itu kalau kita tekan tombolnya terus ngerestart nah kayak gini nih tuh ngerestart tuh ya apa sih permasalahannya gitu kan nah ini kita cari solusinya nih kita coba lagi sekali lagi tuh dia ngerestart tuh ngerestart ya ngerestart jadi kalau kita starter dia ngerestart dan kita coba klakson juga nggak kuat dia nggak kuat ngangkat nih tuh klakson juga nggak ada sama sekali klakson sen kalau sen masih bisa ya tuh masih ada indikatornya sen masih bisa lampu ini lampu saya matikan nah lampu senja masih bisa hidup nih lampu senja masih bisa hidup cuman dia udah enggak begitu terang ya tuh tuh terus kita coba matikan lagi hazard aja masih bisa ya tuh masih ada indikatornya cuman ini klakson udah nggak ada sama sekali ini klakson kita coba pencet enggak ada sama sekali ya suaranya terus kalau starter apalagi dia ngerestart si speedometernya nih kita coba lihat tuh oh ya jadi ngerestart ya oke mari kita coba cari permasalahannya penyebabnya apa dan kita coba cari solusinya ya kita coba matikan dulu kontaknya nah biasanya kalau seperti itu gejalanya itu adalah gejala-gejala aki-aki udah tekor apalagi kalau sampai kayak gitu ya tapi kalau Aki udah lemah itu biasanya masih bisa masih bisa stater ini juga nggak redup cuman udah agak susah ya stater udah susah naik dan klakson juga ada suara cuman pelan itu kalau Aki lemah tapi kalau ini bener-bener kita tekor ya dia nggak ngakak sama sekali langsung aja kita coba buka joknya nah ya kita coba buka joknya sudah matikan kita coba buka joknya kita coba cek dulu yang pertama si kring ya ini langsung aja kita buka akhirnya dibawah jok ini ya untuk nmax old ini contoh hanya contoh saja berlaku di semua motor metik ya nah kita cek bagian si kring si kring yang ini nih nih si kring nah ini si kring kita coba buka nah disini ada empat si kring ya kita coba sec satu-satu ini kita tarik Hai nah ini kita cek satu-satu nih ini bisa kita lihat di sini screennya itu masih bagus masih nggak putus jadi kita pastikan semua si kring kita cabut satu-satu keempat si kring kita lihat nih yang huruf S nah itu kalau bagus itu nggak putus tapi kalau putus biasanya kelihatan ya putus berarti bermasalahnya si kring jadi bisa kita cek satu-satu di bagian si kring dulu nah ini kita colokin lagi nah jadi pastikan cek dulu ke semua si kringnya ya satu dua tiga empat si kring ini ini kita pastikan dulu kalau semua si kringnya bagus nggak ada yang putus oke itu yang pertama kalau masih bagus semua berarti si kring nggak bermasalah ya berarti nggak ada masalah pada si kring nah permasalahannya bisa jadi di aki nih ini kita coba langsung buka aja akhirnya nah kita udah lepaskan bautnya terus kita cabut akhirnya ya nah ini akhirnya kita coba bandingkan Atau kita samakan nih akhirnya sama ya ini sama ini sama tuh JTZ 7V yuasa ini aki baru ini aki lama kita simpan aki lama terus kita coba pasangkan aki yang baru ini menggunakan aki kering ya nih langsung kita coba pasangkan oke aki baru sudah terpasang kita coba baut oke kita coba dulu ya ini akinya sudah terpasang ya antara positif dan negatif dan sudah diganti yang aki yang baru nah sekarang kita coba tes ya kita coba tes nyalakan nah ini kita coba kontak on nah ini kontak on tuh speedometernya sudah nyala ya tuh speedometernya udah nyala oke sekarang kita coba stater ya oke berhasil motornya menyala ya berhasil menyala ya stater bisa tanpa speedometer ngerestart kita coba klakson klakson bisa apalagi ini ya udah pasti bisa tadi aja bisa kan eh hajat lampu utama hajat klakson bisa semua ya nah jadi sudah jelas penyebabnya itu ada pada aki yang sudah tekor ya akibatnya nggak bisa ngangkat ya jadi speedometer pun pada saat kita stater dia ngerestart kayak tadi ya nah kalau ini kan ini kontak on speedometernya kita coba stater itu langsung cek gur ya langsung ngangkat sudah bisa kita pastikan penyebab utamanya ada pada bagian aki nah jadi akhirnya sudah tekor ya akhirnya sudah tekor bukan lemah lagi tapi udah tekor karena udah nggak ngangkat cuma sekali ya untuk haki harga baru harga kebaru dimotor emlex ini yang luasa ini standar ya 350-an ya dan biasanya kalau nggak bisa stater itu ada beberapa penyebab biasanya stater nih ada juga masalah yang stater ya nah kayak gini dia dia nggak ngangkat dia nggak ngangkat eh apa di stater tapi nggak bunyi cetek cetek gitu nggak kat biasanya bisa juga dari banding stater banding stater itu biasanya ada di sini nih kalau ya main Max di dalam itu banding stater rusak kita coba jumper kalau masih nyala berarti banding staternya kalau nggak nyala berarti dinamo stater nah dinamo stater itu ada di sini nah itu dinamo stater ya kalau nggak angkat sama sekali ya dia cek 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 itu kan itu berarti dalam masa demo stater tapi kalau nggak ada kalau cuma bunyi cetek cetek itu berarti banding staternya kena nah itulah kalau dari stater tapi diurut dulu pastikan pengapiannya bandingnya ada kelistrikannya ada gitu kan ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullah berikutnya 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 merah berikutnya